Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jusri Agung Jadi di video kali ini, saya akan membuat vektor di photoshop Tapi sebelum saya memulai tutorialnya Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel ini Agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten video tutorial berikutnya Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya Langkah pertama, proses pembuatan kerudung Sebelum kalian membuat vektor, kalian harus menghapus background pada gambar tersebut Lalu fokus ke objek yang ingin di edit Kemudian ganti dengan latar solid color Selanjutnya, gunakan pen tool untuk menggambar Di sini saya memulai dari kerudungnya dulu Lalu lakukan sesuai kenyamanan Anda dalam membuat vektor Selanjutnya, kalian pen tool di bagian kerudung Oke, setelah pen toolnya sudah salin menghubungkan Kalian tinggal klik tanda mata Kemudian klik dua kali Lalu ganti warnanya menjadi warna dasar hitam Seperti kerudung yang ada pada gambar tersebut Selanjutnya, kembalikan tanda matanya Untuk melihat hasilnya Selanjutnya, kalian masuk ke menu layar itu Kemudian pilih yang ketiga Seperti ini Kemudian pen tool lagi di area wajah Selanjutnya, buat layar baru Selanjutnya, buat layar baru Kemudian kalian Klimping mask Selanjutnya, kalian klimping mask Kemudian pen tool di bagian warna yang Kemudian pen tool di bagian warna yang sedikit cerah Lalu ganti warnanya menjadi agak cerah Seperti ini Oke Selanjutnya, pilih di menu yang kedua Agar layarnya tidak terlalu banyak Lakukan Seperti yang saya lakukan Oke Setelah kecerahannya sudah selesai Kita buat Selanjutnya, membuat lagi layar baru di sini Kemudian kita buat paling cerahnya Selanjutnya, kalian buat mask pada menu layar Kemudian pilih brush Layar hitam di bawah Kita ganti Yang tadinya putih menjadi hitam Lalu turunkan opacity-nya Lalu turunkan 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 Lakukan sehalus mungkin Agar kelihatan lebih Jelas Langkah kedua Membuat garis di bagian alis Mata, hidung, dan mulut Oke Disini kita buat grup lagi Kemudian kita buat layar Ganti namanya menjadi Mata dulu Oke Selanjutnya Selanjutnya kalian pilih pen tool Lalu buatlah di bagian Pinggir area mata Jadi disini kita menggunakan Warna dasar hitam Jadi disini kita menggunakan warna dasar hitam Oke Kita buat dulu Line R nya semua disini Yang bagian yang berwarna hitam Setelah itu kita masuk ke hidung nya dulu Kita buat dulu di warna paling gelap Setelah itu kita masuk ke bagian bibir Kita ambil di garis dalamnya dulu yang warna gelap Oke Setelah itu Kita buat layar baru di bawahnya lagi Selanjutnya kita akan membuat mata Disini Terima kasih telah menonton! 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 buat warna mata di dalamnya itu kebirbiruan tambahkan cahaya putih agar kelihatan lebih keren atau lebih hidup selanjutnya kalian tambahkan warna merah di bagian pinggir disini kita prediksi saja ya karena mata pasti ada warna merah disitu ya di bagian situnya oke langkah ketiga proses pembuatan di bagian mulut oke seperti biasa kalian buat grup kemudian ganti namanya menjadi mulut selanjutnya masuk lagi ke pentul kemudian buatlah mulut buatlah gambar mulut dengan cara mengikuti gambar tersebut seperti biasa dalam membuat warna dalam membuat vektor kita harus mencari warna dasarnya dulu kemudian kita menuju ke warna gelap terus terang dan seterusnya dan seterusnya dan jika kalian ingin memperhalus kalian tinggal membuat emas langkah keempat langkah keempat proses pembuatan warna di bagian muka atau wajah seperti seperti biasa dalam membuat vektor kita harus memperhatikan sedin pencahayaan dari wajah tersebut kita memulai dari warna dasarnya dulu kemudian setelah kalian masuk ke warna dasar selanjutnya kalian masuk ke warna paling gelap setelah masuk ke warna paling gelap kalian turunkan lagi ke bawah kemudian cari yang warna terang seperti yang saya lakukan selanjutnya Langkah kelima Proses pembuatan di bagian baju Sampai selesai Oke setelah disini Kalian gambar bajunya disini dulu Seperti biasa yang kita lakukan Gunakan warna dasar Kemudian cari yang paling gelap Kemudian Buatlah warna cerah Terima kasih telah menonton! Oke setelah kita selesaikan Kita kembali lagi ke bagian wajah Dan kita ambil palet yang paling tepat Lalu atur sesuai dengan palet yang kita pakai Di finishing ini Kita harus Kita harus melihat kembali Hasil yang kita Kerjakan Jika ada yang salah Kita perbaiki Setelah gambarnya sudah bagus Setelah gambarnya sudah bagus Kita kontrol alternatif ship e Kita hilangkan semua Mulai dari backgroundnya Hingga foto aslinya Lalu kita kontrol alternatif ship e Untuk melihat hasilnya seperti ini Selanjutnya kita menuju ke editan yang terakhir Jadi disini Namanya Salsa Bila kita edit dulu Kita buat PNG untuk kita bagikan ke orangnya Misalkan orderang yang dia inginkan seperti itu Ini yang saya lakukan Seperti ini Masukkan foto yang tadi kita sudah jpeg Atau jpeg dalam photoshop Kontrol alternatif ship e Kemudian kita edit sesuai Sesuai skill kita ya Bagaimana baiknya foto tersebut Seperti yang saya lakukan ini Simpel Jadi deh Inilah proses pembuatan vektor di photoshop Jadi Terima kasih telah menonton video saya Saya Just Ragum Dan selamat belajar Terima kasih telah menonton video saya